Yo guys, kembali lagi bersama gue, Ken Wilboy. Di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara kita bisa trading forex dengan modal yang super minim, bahkan 10.000 rupiah sudah bisa trading. 1 dolar sudah bisa trading. Bagaimana? Oke, tonton video ini sampai akhir. Jangan di skip-skip. Langsung ya, gue kasih lihat dulu profit di salah satu akun gue ini. Trading tuh dari modal kecil bisa jadi besar. Dan apalagi kalau modal besar bisa lebih besar lagi. Ini salah satu akun gue aja ya, lihat profitnya. Nih, profitnya. Satunya lebih dari 1 miliar. 78.000 dolar. Yes, tapi ya ini untuk dapet profit segini juga ya, modalnya ya harus cukup lumayan juga ya. Jadi jangan mikir, oh kalau modal kecil banget bisa profitnya seribu kali lipat dengan mudah. Nggak, nggak, nggak gitu. Ya, modal semakin besar, maka profit besar semakin mudah. Modal semakin kecil, ya jangan beralap terlalu gimana-gimana. Realistis. Cuman ini salah satu akun gue aja. Untuk membuktikan bahwa trading itu beneran lo bisa menghasilkan uang nih. Ini lihat, profitnya aja 1 M lebih. Dan ini udah banyak di withdraw ya. Makanya saldonya ya ini 100 ribuan dolar lebih. Udah banyak ditarik, di withdraw. Nah, kalau modal 10 ribu, gimana caranya? Mau mulai trading? Ya, modal balik lagi ke modal kecil 10 ribu. Oke, gue akan jelasin disini beberapa step by step biar tetap bisa profit. Goalnya kita bisa profit ya minimal lumayan lah ya bisa buat jajan-jajan. Bagaimana? Oke, langsung ya kita mulai. Pertama, ada 4 step ya. Pertama, step pertama kalian harus pilih broker yang leverage-nya tinggi. Maksudnya gimana? Fungsinya apa? Oke, leverage tinggi itu maksudnya dengan daya ungkit yang tinggi. Nih, gue kasih lihat. Nah, yang gue pake kebetulan ini Fortuno. Bukan mau promosi. Cuman gue kasih tau aja yang gue pake apa. Karena memang disini murah dan aman ya. Withdrawal cepet. Gak pernah gagal WD. Murah. Jadi ya gue pake. Cuman ya bukan promosi. Sekali lagi, ini video murni edukasi. Kebetulan aja gue pakenya ini. Udah banyak kok yang gue pake puluhan broker. Cuman ya hati gue disini aja gitu. Nah, kita lihat. Nih, broker yang leverage-nya besar buat apa? Kita lihat. Leverage itu, itu kan daya ungkit. Semakin besar leverage, maka semakin kecil modal yang dibutuhkan untuk membuka posisi dengan lot yang sama. Ya, dengan ukuran lot yang sama. Contoh. Lihat 0,01 lot cuman butuh berapa? Lihat. 0,78 dolar. Wow. Berarti nih, kita klik buy aja ya. Cobain. Gak apa-apa lah. Nah, lihat. Ini cuman pake modal gue, cuman dipake 0,79 dolar buat ngebuka posisi ini nih. Nah, kemudian close lagi. Berarti kalau kita, di akun kita ada saldo 1 dolar aja, kita udah bisa trading. Jadi, 1 dolar udah bisa open posisi ini. Kenapa bisa kecil gitu ya? 1 dolar itu berarti 15 ribu udah bisa open posisi. Kok bisa? Karena ada yang namanya leverage. Jadi, kalian harus tahu. Lihat ya di atas kanan, 1 lot itu sebenernya besar sekali. Ini kita bisa lihat 1 lot itu di atas kanan. 200 ribu dolar. Ini 1 lot di XAUUSD. Mas. 200 ribu dolar itu kalau di rupiah 3 miliar. Berarti emas 3 kilo. Berarti kalau kalian open posisi buy ini 1 lot, berarti kalian sama dengan membeli emas 3 kilo. Di otak kalian harus mikirnya gitu. Jangan, oh ya, full margin. Orang kan kebanyakan trading, kalau yang apalagi pemula gitu. Asal pencet aja gak tahu sebenernya yang mereka beli itu segimana, seberapa besar. Kalau dijadiin fisik, emas batangan 3 kilo, itu cuma 1 lot. Kalau di broker, kok bisa? Tapi untuk open posisi 1 lot gak butuh uang 200 ribu dolar, alias 3M, 3 miliar rupiah. Gak butuh. Kita lihat butuh berapa untuk 1 lot. Nah ini, lihat. 78 dolar. Udah bisa open posisi 1 lot. 200 ribu dolar, cuma butuh 78 dolar. Nah itu namanya leverage. Cara kerja leverage tuh gini. Misalnya lu buy ya. Misalnya kita yang gampang dulu 1 banding 100. Ini buat analogi. 1 banding 100 berarti lu modal 1 juta, bisa beli emasnya 100 juta. Buy. All in. Full margin. Berarti harga emas naik 1%, kalian udah undung 100%. Karena 1 banding 100. Jadi semuanya 100 kali lipat. Tapi harga emas turun 1%, lu minus 100%. Itu kalau posisi buy. Kalau posisi sell gimana ya? Sebaliknya. Turun 1%, jadi untungnya 100%. Naik 1%, ruginya 100%. Itu baru 1 banding 100. Yang gue terapkan, ini kenapa bisa murah gini? Modal untuk open posisi, 1 lot aja cuma 80 dolar. Berarti 1,2 juta rupiah udah bisa beli emas 3 miliar rupiah. 200 ribu dolar lebih. Kok bisa? Karena leverage-nya ini 1 banding 3 ribu. Nah balik lagi, ini kenapa gue pake broker yang gue pake bukan mau promosi. Ya itu leverage-nya tinggi. Aman. Gitu sih. Cuman leverage ini juga harus hati-hati. Kalau kalian asal pake, oh leverage oke, biar full margin. Jadi dengan modal yang sama bisa open posisinya lebih banyak dibanding di broker lain yang leverage-nya lebih kecil. Ya mungkin itu bener juga sih. Tapi kita harus paham sama namanya money management. Jangan asal pencet aja sampe mentok. Boleh. Boleh aja full margin. Pencet terus sampe mentok. Gue juga suka full margin. Tapi di akun perang gue, gue gak lakuin di akun yang ini doang, yang 100 ribu yang enggak lah. Gue full margin biasanya yang gue pake akunnya paling gede seribu dolar. Gue full margin. Kayak kemarin kan waktu NFP. Gue full margin tembak. Dare sell. Bener. Marketnya wuh. Longsor. Dari seribu jadi tujuh ribu dolar dalam sepuluh detik. Gila memang. Memang gitu ya. Gila banget. Cuman gue udah tau. Resikonya seribu dolar itu ngangus. Gue udah siap. Gue gak akan full margin pake akun 1M. Gila aja. Gak mungkin. Full marginnya pake akun seribu dolar. Akun seratus dolar itu yang gue sering lakukan. Akun perang dipisah. Nah itu boleh. Ya itu salah satu bentuk money management juga. Kemudian broker leverage tinggi nih. Jadi kalau kalian ada yang bilang leverage tinggi itu berbahaya. Ya kalau gak tau cara makanya bahaya. Kayak anak kecil main pisau ya bahaya. Tapi di tangan orang gede pisau bagus. Bisa motong buah. Motong sayur. Bisa buat berburu. Bertani. Itu. Lu jangan jadi anak kecil. Kalau lu jadi anak kecil ya. Jangan kan pisau. Apa gunting aja jadi bahaya. Gitu kan. Nah ibaratnya gitu. Kalau gue. Gue selalu pake pisau yang paling tajam. Paling panjang. Pedangnya paling juara. Gue sukanya gitu. Karena apa gue paham. Ibaratnya gue orang dewasa. Udah paham. Nah itu. Makanya lu pertama pahami dulu. Nah yang kedua. Deposit mulai trading. Ya. Kalau kebetulan di yang gue pake ini. Minimum depositnya. 10 dolar udah bisa. Ya udah. Udah bisa. Jadi. Yang gak bisa deposit 1 dolar doang. Gak bisa. Harus 10 dolar. Tapi tradingnya nanti bisa. 1 dolar aja udah open posisi. Margin yang dipake. Gak usah. 10 dolarnya semua dipake. Bisa aja 1 dolarnya doang yang dipake. Buat open posisi marginnya. Nah itu. Ya mulai trading. Deposit. Klik aja nanti ada tulisannya. Go and trade gitu. Kemudian next. Ketiga. Baru udah tau nih pake broker apa ya. Harus yang mau aman. Dan leverage-nya tinggi. Murah juga spreadnya. Kemudian cari strategi yang bagus. Yang win rate-nya tinggi. Strategi juga macem-macem. Ada namanya dibantu analisa. Alias signal. Ada lagi. Full mandiri. Nah kalian mau yang mana nih? P tentuin dulu. Ya kalau mau signal. Boleh. Di KFX. Sinyalnya bagus nih. Gue kasih lihat ya. Laporan sinyal kemarin. 80%. Dari 5 signal. EXO USD. Signal gold. Satu doang yang miss. Empat hit. Ya kena TP. Profit. Satu kena stop loss. Berarti 80%. Biasanya signal KFX itu rata-ratanya 90% ke atas. Cuman ini lagi 80%. Ya kalau dibilang jelek. Enggak ini bagus kok. Bayangin dari lima kali. Missnya cuma satu kali. Profitnya aja udah lebih daripada nge-cover lossnya. Ya kalau kalian terapin money management yang bagus ya. Kecuali kalian selalu full margin. All in. All in. Ya sekali apa signalnya miss. Langsung MC. Ya kalau money management yang bagus gak akan MC kok. Gak mungkin. Apalagi tradingnya pake stop loss rapih. Gak bisa MC. Kecuali ya stop lossnya lebih pendek daripada harga MCnya ya. Baru MC. Itu kalau mau signal. Kalau mau mandiri gimana? Boleh aja. Macem-macem strateginya ada banyak. Ada yang suka support and resistance. Supply and demand. Smart money. Macem-macem lah. Ada yang pake indikator. Cuman ada. Gue mau kasih tau nih. Ini salah satu strategi buat trading mandiri yang bagus banget. Ini indikator terbaru dari KFX. Tunggu sebentar. Nah ini nama indikatornya. Can wheelboy FX algo. Ya ini buatan tim KFX. Terbaru. Keren banget. Luar biasa. Yang lebih kerennya apa? Mungkin lu udah pernah liat ya. Indikator yang ngasih buy sell signal seperti ini ya. Ada buy. Ada sell signal. Terus ada pitanya juga. Kalau pitanya biru berarti lagi uptrend. Pitanya merah lagi downtrend. Ya itu pernah kalian liat pasti di Ken Wilbo L. Rebound. Cuman ini versi lebih kerennya lagi. Digabungin sama band. Reversal band. Tapi reversal band ini. Ya memang inspirasinya ngambil dari Bollinger Band. Tapi ini lebih canggih daripada Bollinger Band biasa. Lihat garisnya ada berapa. Empat tumpuk di bawah. Empat tumpuk di atas. Jadi lebih canggih dari Bollinger Band biasa. Banyak lah. Moving average. Terus dibikin user friendly dengan warnanya. Dikasih buy sell signal. Terus digabungin Bollinger Band. All in one. Sepuluh indikator digabungin satu. Jadi super indikator. Dari seharusnya pakai sepuluh indikator. Bingung nih. Pusing. Kita gabungin jadi satu. Kita integrasikan. Kita optimisasi. Optimasi. Jadi namanya sebuah super indikator. Can we buy FX? I'll go ini. Dan lebih kerennya lagi. Indikator ini bisa ngasih buy sell signal. Lihat ada buy sell signalnya. Tapi bukan hanya buy sell signal. Ngasih TPSL-nya. Nah lihat entry. Lihat stop lossnya ada harganya. Take profit ada harganya. By default ini indikatornya bagus untuk yang suka swing trading. Jadi tradingnya lebih panjang-panjang. Jarang entry. Tapi sekali entry profitnya panjang. Set. Cocok untuk orang sibuk. Ini by default. Cuman kalau kalian suka scalping. Tradingnya pendek-pendek. Tapi profitnya cepat. Ya boleh. Ganti aja setelannya. Ini jarak TP-nya bisa diubah-ubah. Bisa diatur di sini. Kalian atur aja di sini. Angkanya kan ini satu. By default. Kalian bisa ubah nih. Jadi 0,1. Misalnya. Ataupun 0,2. Itu jadi jauh lebih pendek. Misalnya ganti 0,1. Tunggu loading. Tuh jadi pendek-pendek. Nah ganti time frame barusan pakai H4. Ya berarti satu candlestick 4 jam. Ganti ke M1. Nah baru kelihatan. Nah ini. Jadi lebih pendek-pendek. Boleh kalau kalian suka scalping. Jadi take profitnya pendek-pendek. Ada TP1, TP2, TP3. Atur aja resikonya mana ya. Kalau mau panjang-panjang ya TP3. Kalau udah nyementuh TP1 boleh setengahnya. Dilanjutin sampai TP3. Setengahnya di take profit. Boleh itu atur sendiri resikonya. Nah intinya udah ada stop loss-nya di mana. Take profit-nya di mana. Nah itu keren banget ini indikatornya. Dan ini gratis. Khusus member KFX. Tapi harus member VVIP. Gratis. Tenang aja gratis. Member VVIP. Ada syarat-syaratnya. Ikutin aja. Intinya gratis. Cuman harus ngikutin syarat-syaratnya. Jadi di KFX itu baru ya. Ada VIP, ada VVIP. Beda. Nah ini khusus VVIP. Terus indikator ini ada fitur tambahannya. Lihat. Ini dashboard. Keren banget. Lihat. Ini lu gak pernah nemuin di mana-mana sih. Cuman kalau di HP agak ngalangin ya. Kalau di laptop bagus banget ini. Ya dashboard. Multi time frame analysis. Jadi kalau lu mau analisa multi time frame. Gak usah pindah-pindah time frame report. Kalian tinggal cek di sini. Langsung dia ngebantuin analisa. Di M1. Beris. M3. Tuh liat. 1 menit. 3 menit. 5 menit. 15. 15. 30 menit. Semuanya beris. Alias lagi downtrend. Tapi di H1, H2, H4, H8, daily lagi bullish uptrend. Jadi kita. Oh oke. Gue mau sell nih misalnya. Tapi sell nih jangan lama-lama. Karena kalau terlalu lama trend besarnya liat dailynya lagi uptrend. Bahaya. Kalau lama-lama ini bakal turun bentar. Nanti tapi trend besarnya ngikutin lagi naik lagi. Nah itu. Nah ini keren banget. Sangat membantu. Terutama yang udah tradingnya lama. Ya buat yang suka trading. Kalah mulu. Susah mau analisa. Nah ini. Ngebantu. Keren. Gila. Gratis. Gak ada. Orang lain jual indikator yang lebih jelek dari ini. Bukan yang kayak gini. Lebih jelek dari ini aja dijualnya jutaan. Gue udah ngeliat ya. Orang-orang luar negeri biasa yang bikin. Orang Indo. Untuk saat ini gue belum liat ya. Yang bisa bikin indikator bagus-bagus. Cuman gue liat orang luar-luar. Dia bikin tapi dijualnya juga jutaan. Ada yang bulanan. Langganan. Ada yang one time jutaan. Gue kasih gratis buat kalian. Khusus member Vivi IP. Gila. Kurang apa lagi. Ya memang KFX itu kita ngasih benefit gila-gilaan. Kenapa? Karena kita mau kepuasan konsumen. Terakhir. Nih keempat. Selain ya. Pake strategi yang bagus. Keempat. Money management harus dijaga. Karena strategi apapun. Mau ikutan signal lah. Mau analisa mandiri. Mau ikutan copy trade. Ini jadi follower copy trade. Tanpa money management. It's all nothing. It's all bullshit ya. Udah bisa. Nggak mungkin bisa profit tanpa money management. Money management itu apa? Money management itu contoh. Batesin lot size. Jangan terlalu besar. 0,01 lot setiap 100 dolar. Itu recommended gue. Pake stop loss supaya nggak MC. Anti MC. Kalo pake stop loss itu anti MC. Modalnya jangan terlalu kecil. Pastikan modal cukup. Ya kalo kalian trading modal. Tadi balik lagi. 10.000. 1 dolar doang di akun kalian ya. Yaudah kalo 1 dolar doang ya all in aja tembak. Karena kan 1 dolar margin yang kepake udah hampir 1 dolar. Berarti hampir full margin. Nggak apa-apa. Tapi kalian udah harus paham. Itu siap hangus. Jangan berharap. Aduh gue rugi 1 dolar. Jangan lah. Ya harus udah tau. Namanya modal kecil ya risiko lebih tinggi. Itu harus udah di dalam kepala kalian. Kalo ada yang bilang modal kecil tapi risikonya minim. Ya mungkin lagi jualan. Lagi promosi gitu aja. Ya tapi faktanya kan risiko itu berbanding lurus dengan modal. Penting. Gue saranin trading sebenernya yang bagus 100 dolar ke atas. 1.5 juta ke atas berarti. Nah kalo mau mulai trading. Dibimbing sampe mahir. Ataupun mau nyari tempat trading yang support sistem yang bagus. Murah juga spreadnya. Ya jawabannya semua di Ken Wilbo FX. Linknya di deskripsi. Di Ken Wilbo FX. Pertama kita adalah komunitas trading terbesar di Asia Tenggara. Ribuan trader dari berbagai negara kumpul disana. Kalian bisa jadi member VIP, VVIP semua gratis. Tinggal pilih aja. Benefitnya beda-beda bandingin aja sendiri. Kedua kalian akan dapet edukasi. Full sampe mahir. Tenang. Ketiga dapet sinyal. Sinyal akurasi tinggi. VIP ada, sinyal VVIP ada, macem-macem ya. Kalo sinyal VIP itu buat scalping. Sinyal VVIP buat swing. Jangan panjang. Kempat, dapet indikator. Indikator kita ada yang VVIP, ada yang VIP. Pilih aja. Gratis semua. Tenang. Free. Terakhir, kalian akan dapet diskon trading fee di berbagai broker yang teregulasi. Jadi kalian pasti, kita pastikan kalian akan dapet spread termurah di berbagai broker. Kurang apa lagi? Linknya di deskripsi. Sekarang gratis. Tapi gak akan selamanya gratis. Ya. Linknya di deskripsi. Jangan lupa tolong like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua. Salam cua.